Pendekar macu keranjang, jilid 66 Hei Hei tertawa. Kalau sudah tahu untuk apa bertanya lagi, lo ciampu? Namaku Hei Hei dan ia bernama Kui Hong, namaku Makim Siu, kata nenek itu singkat dan Hei Hei juga tidak mendesak dengan pertanyaan lain karena nama itu asing baginya. Tidak mengherankan, pikirnya. Nenek ini sudah berada di dalam jurang yang berguha itu selama 25 tahun, sebelum dia terlahir di dunia. Jalan mulai menanjak dan sudah lima kali nenek memberi peringatan agar Kui Hong merangkap. Gadis itu menurut karena ia tahu bahwa kalau tidak mentaati perintah nenek itu, akan berbahaya sekali. Ketika ia merangkak, terasa betapa licirnya lantai yang menanjak. Tiga kali ia harus meloncati lubang yang lebarnya sekitar dua meter. Ia sudah merasa lelah dan hal ini menambah kedongkolan hatinya terhadap Hei Hei. Akhirnya, setelah melakukan pendakian yang sulit selama kurang lebih setengah jam, di tempat yang gelap pekat lagi, tiba-tiba Kui Hong melihat betapa di depan sudah nampak terang. Jantungnya berdebar tegang dan gembira. Di depan terang teriaknya, dan ia melangkah lebar. Tenanglah, Kui Hong, kata nenek itu. Dan jangan lari. Ada lubang yang cukup lebar di depan, sebelum kita tiba di bagian yang terang itu benar saja. Kui Hong kini berhadapan dengan lubang menganga yang lebarnya ada empat meter. Namun, ia yang memiliki ginkeng yang cukup tinggi tingkatnya, dengan mudah sambil menggendong tubuh yang ringan itu, dapat melompatinya dengan mudah, disusul oleh Hei Hei. Nah, kita sudah hampir sampai di permukaan bumi. Kata nenek itu, suaranya agak gemetar, tanda bahwa ia pun merasa terharu dan gembira karena akhirnya, setelah 25 tahun hidup seperti dalam neraka di bawah tanah, ia berhasil pula tertolong dan keluar dari tempat itu. Kini jalan menanjak seperti orang memanjat anak tangga saja, dan sinar matahari masuk menimpa mereka. Nenek itu memejamkan matanya dan berseru. Air, terlalu menyilaukan selama berada di dalam guha, ia hanya melihat matahari setelah senja mendatang karena guha itu menghadap ke barat sehingga tak pernah ia tertimpa sinar matahari siang. Ternyata jalan lorong itu menembus ke sebuah lubang seperti sumur, dan mereka berada di lereng sebuah bukit yang lain daripada bukit di mana Hei Hei dan Kui Hong jatuh ke dalam jurang. Setelah mereka tiba di atas tanah di udara terbuka, hampir Kui Hong menangis saking gembiranya. Ia cepat mengusap kedua matanya dan mulutnya tersenyum, dengan penuh perasaan terima kasih ia memandang kesekeliling. Demikian indahnya permukaan bumi ini, pikirnya dengan sinar matahari berseri. Akan tetapi ia merasa lelah sekali, melakukan perjalanan seperti itu sambil menggendong tubuh si nenek lumpuh yang bernama Ma Kim Siu itu. Kau turunlah dulu, nek, aku ingin beristirahat, katanya kepada nenek itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja nenek itu mengubah sikapnya yang lunak dan dengan hati kaget Kui Hong merasa betapa nenek itu mencengkeram tengkutnya, di bagian yang amat berbahaya. Sekali saja nenek itu mengerahkan tenaganya, ia akan roboh dan tewas. Tidak. Awas, jangan membuatulah macam-macam atau sekali cengkeram engkau akan mampus bentak nenek itu. Hayo, hei hei, sekarang engkau berjalan di depan, kita menuju ke tempat pertapaan Hek Hiat Kui Ilau Kin Hei Hei tersenyum dan diam-diam-diam mengerahkan kekuatan ilmu sihirnya sambil menatap wajah nenek itu. Lo Chiam Pua Ma Kim Siu, tenanglah dan engkau sendiri pun merasa lelah. Kita perlu beristirahat dan turunlah dari punggung Kui Hong, dia mengerahkan kekuatan sihir untuk menalukan sikap melawan nenek itu. Akan tetapi, sekali ini dia dikejutkan oleh sikap nenek itu menghadapi permintaannya yang diucapkan dengan suara menggektar penuh wibawa tadi. Nenek itu terkempeh-kekeh. Simpanlah permainanmu itu untuk menakut-nakuti anak-anak. Hei hei, hii hei, jangan harap engkau akan dapat mempengaruhi aku dengan sihirmu. Nah, cepat engkau berjalan di depan, atau akan ku cengkeram tengkuk gadis yang kacinta ini. Hei hei terkejut, bukan hanya oleh kenyataan bahwa nenek itu tidak terpengaruh oleh sihirnya, akan tetapi terutama sekali nenek itu demikian lancang dan lantang mengatakan bahwa Kui Hong adalah gadis yang dia cinta. Kalau begitu, tadi, di dalam lorong, engkau hanya pura-pura saja terpengaruh tanyanya, melongo. Tentu saja, setelah kalian berjanji akan membantuku. Akan tetapi mana mungkin aku mempercayai omongan cucu pendekar sadis dan sute dari keluarga Chin Ling Pai? Huh, pendekar sadis dan keluarga Chin Ling Pai adalah orang-orang sombong. Ketahuilah kalian, namaku memang Makim Siu, dan julukanku adalah QBWE Tokli, nama ini tentu dikenal baik oleh pendekar sadis dan keluarga Chin Ling Pai. Hei 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 QBWE Tokli, wanita beracun berekor 9 Kui Hong berseru heran. Pernah aku mendengar julukan QBWE Tokli, wanita ular berekor 9, nah, mendiang QBWE Tokli adalah enciku, ia, seorang di antara Capsa Kui, 13 setan kembali Kui Hong berseru, karena ia pernah mendengar penuturan ibunya tentang tokoh-tokoh sesat itu. Memang dan aku ini adiknya, tapi, bagaimana engkau bisa tahu Kui Hong, tentu ketika kita bicara di pohon itu, ia sudah lama mengintai dan mendengarkan. Pantas saja begitu muncul ia menyerang kita dengan kerikil-kerikilnya. Kemudian, karena kita mampu menghindarkan diri, ia menganggap kita cukup lihai untuk dipaksa membantunya menghadapi suaminya kata Hei Hei. Hei Hei Hei. Engkau memang cerdik sekali, orang muda. Cerdik dan lihai. Karena itulah, sejak dari dalam guha aku memilih digendong oleh nona ini, padahal tentu saja aku akan merasa lebih hangat dan senang digendong seorang pemuda tampan dan muda macam engkau. Sekarang, kalau engkau memperlihatkan perlawanan sedikit saja, sekali menggerakkan tangan gadis kekasihmu ini akan mampus nenek lancang mulut. Aku bukan kekasihnya Kui Hang menjerit marah dan biarpun ia merasa betapa jari-jari tangan ditengkutnya itu mempererat cengkeramannya, ia tidak takut sedikit pun juga. Hei Hei Hei, kalian tidak dapat mengelabungi mataku. Aku ahli dalam soal cinta, hei hei. Pemuda itu mencintamu dan engkau pun mencintanya, Kui Hang. Dan kalau engkau banyak tingkah, engkau benar-benar akan kubunuh sudahlah, Kui Hang. Biarkan saja ia mengoceh dan jangan membunuh diri hanya urusan sekecil ocewannya. Nenek, julukanmu memang tepat. Engkau benar-benar tokli, wanita beracun, akan tetapi yang beracun adalah hatimu. Nah, katakan, di mana tempat bertapa laki-laki yang kacari itu hei hei, begitu lebih baik, hei hei. Maju saja, menuju ke lereng yang sana. Tidak terlalu jauh dari sini. Mudah-mudahan Jahanam itu masih berada di sana dan belum mampus hei hei melangkah ke depan, menurut petunjuk nenek itu. Diam-diam dia pun mengharapkan seperti yang diharapkan nenek itu, agar pria itu masih berada di sana dan masih hidup. Karena kalau tidak, tentunya Wakui Hang benar-benar terancam bahaya maut. Dia masih heran bagaimana nenek itu tidak terpengaruh oleh kekuatan sihirnya, padahal biasanya amat ampuh. Dia tidak tahu bahwa seorang yang sudah memiliki Sin Kang sedemikian kuatnya seperti nenek itu, apalagi setelah selama puluhan tahun digemblengnya dan dilatihnya di dalam guha, tentu tidak akan mudah terpengaruh kekuatan sihir, dapat dilawannya dengan Sin Kangnya. Memang untuk pertama kalinya, nenek itu terpengaruh karena ia belum tahu akan kepandayan hei hei. Akan tetapi, segera ia dapat merasakan dan menolak dengan tenaga sakti di dalam tubuhnya. Bahkan ia dapat berpura-pura terpengaruh untuk melaksanakan sandiwaranya sehingga kini ia dapat menguasai mereka berdua dengan menjadikan gadis itu sebagai sandera. Memang tidak jauh tempat yang dimaksudkan oleh QBWE toli itu. Untung bagi Kui Hang yang sudah merasa semakin lelah. Mereka tiba di depan sebuah guha dan nenek itu memberi isarat agar hei hei berhenti, akan tetapi ia tetap menyuruh Kui Hang berada di belakang pemuda itu. Kemudian dengan suara melengking nyaring, QBWE toli berteriak ke arah guha yang jaraknya hanya tinggal 15 meter. Hei hiat kwei, laki-laki berhati binatang, kejam dan tak berperi kemanusiaan, keluarlah. Aku datang untuk membalas dendam suara melengking itu bergema sampai jauh dan setelah gaungnya tak terdengar lagi, muncullah seorang kakek dari dalam guha. Usianya tentu sudah 60 tahun lebih, bertubuh sedang dan masih tegak, wajahnya pun bersih dan menunjukkan bekas ketampanan, kini dia membiarkan jenggot dan kumisnya yang sudah berwarna kebuah itu tumbuh subur. Pakainya kuning dan longgar seperti pakaian pertapa, dan sinar matanya lembut akan tetapi kini matu itu terbelalak memandang ke arah nenek di atas punggung seorang gadis cantik, seolah-olah dia tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Kim Siu, benar engkau kah ini? Masih, masih hidup lau kin, buka matamu baik-baik. Ini benar aku, QBW atau lima Kim Siu, biarpun kedua kakekku sudah lumpuh, namun kini aku datang untuk membalas dendam atas segala perbuatanmu yang membuat aku sengsara sampai 25 tahun sepasang metu itu bersinar dan wajah itu berseri. Ah, sungguh Tuhan masih melindungimu, Kim Siu. Akan tetapi, mengapa engkau pulang dengan dendam kebencian di hatimu? Mengapa engkau mengatakan bahwa perbuatanku yang membuat engkau sengsara sampai 25 tahun nenek itu gemetar seluruh tubuhnya, terasa benar oleh Kui Hong, dan ia tahu bahwa nenek itu marah sekali. Akan tetapi, cengkeraman di tengkuknya tidak pernah sedikitpun mengendur sehingga ia tidak melihat kesempatan sama sekali untuk membebaskan diri dari penguasaan nenek yang lihai itu. Huh, engkau masih belum juga merasa betapa kejam perbuatanmu kepadaku, kepada kami. Engkau melukainya dengan hebat, dan dia tersiksa sampai berbulan-bulan, hampir setahun sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Gara-gara engkau, hei hei, cepat kau maju dan serang dia, bunuh dia, ah, tidak, lukai dan robohkan saja agar aku sendiri yang akan membunuhnya nenek itu melotot kepada hei hei, pelototan matanya yang mengandung arti bahwa kalau pemuda itu menolak, tentu nenek itu akan membunuh Kui Hong. Akan tetapi hei hei bersikap tenang saja, sambil tersenyum. Dia adalah seorang pemuda yang amat cerdik, tidak mudah digertak sembarangan saja. Dia mengerti bahwa nenek itu hendak memaksa dia dan Kui Hong untuk membantunya menghadapi kakek yang tenang ini. Nenek itu membutuhkan bantuan, tidak mungkin berani membunuh Kui Hong, karena kalau dibunuhnya gadis itu, berarti nenek itu akan menghadapi pengeroyokan kakek itu dan dia. Nanti dulu, QBWE toklik ini dia tidak mau lagi menyebut lo siampul. Aku bukanlah seorang pembunuh bayaran begitu saja, yang menyerang orang tanpa tahu sebabnya. Oleh karena itu, ceritakanlah dahulu apa yang telah terjadi antara engkau dan kakek ini, baru aku mau bergerak, tapi kau sudah berjanji-berjanji membantumu, memang. Akan tetapi setelah aku mendengar apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga engkau mendendam kepada kakek ini. Melihat sikapnya, dia sama sekali tidak memusuhimu tak peduli. Kalau engkau mau tahu, tanya saja kepadanya hi-hi kini menghadapi kakek itu, lalu berkata, Lo siampul, sebenarnya apakah yang telah terjadi maka QBWE toli mendendam kepadamu dan hari ini datang untuk membalas dendamnya? Lo siampul tahu bahwa kami berdua terpaksa membantunya, akan tetapi aku hanya mau turun tangan setelah mendengar permasalahannya, pria tua itu adalah Hek Hiat Kwe Ilau Kin, suami dari QBWE toli ima kim siu. Dia mengerutkan alisnya memandang kepada Hei Hei, kemudian kepada nenek yang pernah menjadi istrinya itu. Kim siu, haruskah urusan pribadi kita diketahui orang lain titik? Ceritakanlah. Ceritakanlah selagi engkau masih mampu dan belum mampus di tanganku sambut nenek itu dengan ketus sekali. Kakek itu menarik napas panjang dan mengangguk-angguk. Baiklah kalau begitu. Orang muda, siapapun adanya engkau, dengarlah baik-baik apa yang telah terjadi di antara kami suami istri yang malang ini. 25 tahun yang lalu, kami masih menjadi suami istri yang hidup rukun. Karena aku menyadari betapa tidak menguntungkan lahir batin hidup dalam dunia hitam, aku mengajak istriku bertapa di sini, menjauhi jalan sesat untuk menebus dosa, dia berhenti sebentar untuk menghela napas panjang. Akan tetapi keputusan yang kuambil itu agaknya membuat ia tidak senang sehingga sejak aku mengajaknya meninggalkan dunia hitam, ia mulai selalu merajuk dan bersikap marah kepadaku. Huh, Lau Kin, bukan hanya marah, melainkan benci tiba-tiba nenek itu membentak, telunjuknya menuding ke arah suaminya itu seperti orang yang menyalahkan. Engkau telah berubah menjadi orang yang lemah, pengecut dan memalukan. Dahulu aku bangga menjadi istrimu. Engkau murid Hek Hiat Lomo dan Hek Hiat Lobo, keturunan Hek Hiat Moli yang terkenal sebagai datuk-datuk sesat, dan aku adalah adik Yubweco Ali, seorang di antara 13 setan. Kita cocok menjadi suami istri dan ditakuti semua orang. Huh, kemudian engkau pura-pura alim dan mengajak aku menjadi pertapa nenek itu mengumpat dan kelihatan menyesal bukan main. Kakek itu tersenyum sedih. Kui Hang yang mendengarkan umpatan nenek di punggungnya itu, melihat betapa sedetik pun nenek itu tidak pernah melepaskan ancamannya pada tengkuknya sehingga tidak ada kemungkinan baginya untuk membebaskan diri. Namun ia terkejut mendengar bahwa kakek di depannya itu adalah murid Hek Hiat Lomo dan Hek Hiat Lobo. Ia pernah mendengar cerita dari ibunya tentang suami istri iblis berdarah hitam itu. Menurut cerita ibunya, suami istri iblis itu menaruh dendam kepada keluarga lembah naga karena pendekar lembah naga Chia Sin Leong yang dahulu membunuh Hek Hiat Moli yang menurunkan mereka. Suami istri itu menyerbu ke lembah naga dan berhasil membunuh banyak murid Pek Leong Pai perkumpulan yang didirikan di lembah naga dan diketahui oleh Chia Han Tiong, ayah kandung Chia San. Bukan hanya murid-murid yang terbunuh, bahkan ibu kandung Chia San juga terbunuh oleh mereka. Dan kakek di depannya ini adalah murid suami istri itu. Agaknya nenek itu merasa betapa gadis yang menggendongnya terkejut, maka ia membentak, ada apa kau? Kenapa terkejut dan cengkeramannya pada tengkuk gadis itu makin kuat? Kui Hang terkejut dan ia tidak membohong ketika berkata, Aku terkejut mendengar nama suami istri Hek Hiat Lomo dan Hek Hiat Lobo. Bukankah mereka itu yang pernah menyerang lembah naga, membunuh banyak orang Pek Leong Pai, bahkan membunuh pula ibu dari Chia San nenek itu terkekeh? Hehehe, aku lupa. Sebagai putri ketua Chin Ling Pai tentu saja engkau tahu akan hal itu, hehehe Tuhan kakek itu berseru kaget. Nona ini putri ketua Chin Ling Pai. Kim Siu, apakah hengka sudah menjadi gila? Bebaskan Nona itu hu, sebelum pemuda itu membunuhmu, aku takkan membebaskannya. Hehehe, hayo cepat serangga akan tetapi hehehe berkata kepada Hek Hiat Kwe Ilau Kin. Lo Chiam Pua, harap lanjutkan keteranganmu tadi. Aku harus tahu sebab-sebabnya Lo Chiam Pua bermusuhan dengan QBWE Tokli, kakek itu nampak bingung dan khawatir memandang Kui Hong, lalu menarik napas panjang. Baiklah, akan ku ceritakan semuanya. Justru peristiwa yang terjadi di lembah naga itulah yang membuat aku mengambil keputusan untuk meninggalkan jalan sesat. Kedua orang guruku itu menyerang keluarga lembah naga dan berhasil menewaskan banyak murid, juga menewaskan istri ketua Pek Liyong Pang. Akan tetapi mereka berdua kalah oleh ketua Pek Liyong Pang, pendekar Chia Han Tiong. Mereka berdua sudah tidak berdaya dan pendekar itu hanya tinggal mengangkat tangan saja untuk membunuh mereka. Akan tetapi, pendekar itu tidak melakukannya. Tidak membunuh Suhu dan Subo bahkan mengampuni mereka dan menasihati mereka tentang buruknya dendam. Ah, Suhu dan Subo menceritakan hal itu sambil menangis kepadaku, dan aku pun merasa terharu sekali dan seketika terbuka kesadaranku betapa selama itu kami semua hidup bergelimang kejahatan. Betapa mulianya pendekar Chia dari lembah naga itu. Nah, karena Suhu dan Subo juga merasa menyesal dan bertobat, lalu kembali ke Sailan untuk menjadi Hwasyo dan Nikou, aku pun lalu mengajak istriku untuk menebus dosa dan bertapa di tempat ini, huh, menjemukan. Bilang saja nyali kalian guru dan murid menjadi sentip karena takut menghadapi pendekar Chia dari lembah naga itu teriaksi nenek penasaran. Keputusanku itu agaknya membuat istriku merasa kesal dan mulailah terjadi kerenggangan antara kami, istriku bersikap dingin dan marah-marah dan seringkali meninggalkan aku seorang diri, siapa sudi membusuk di dalam buha kotor itu nenek yang dahulu menjadi istrinya yang cantik dan tercinta itu menjela. Pada suatu hari, ia datang bersama seorang laki-laki, kakek itu melanjutkan tanpa mempedulikan celaan istrinya. Istriku dan laki-laki tampan itu terang-terangan menyatakan kepadaku bahwa mereka saling mencinta. Aku mencinta istriku dengan hati yang tulus dan setelah aku menjadi pertapa dan banyak merenungkan kehidupan, aku pun mengenal arti cinta yang sebenarnya. Oleh karena itu, aku merelakan istriku kalau memang ia hendak meninggalkan aku dan hidup bersama laki-laki itu. Akan tetapi mereka berdua tidak mau pergi begitu saja dan berkeras hendak membunuhku lebih dahulu karena tidak percaya bahwa aku merelakan istriku dan mereka takut kalau aku kelak akan mengejar dan menyusahkan mereka. Mereka lalu menyerangku dan berusaha membunuhku. Ih kuihang berseru dan menurutkan kata hatinya yang menjadi marah sekali, ingin ia melemparkan tubuh nenek itu dari atas punggungnya. Akan tetapi, cengkeraman nenek itu kuat sekali dan begitu ia bergerak, tengkuknya terasa nyeri sekali sehingga terpaksa ia menghentikan penyaluran tenaganya. Hehehe, dia tolol, bukan? Dan engkau pun akan mati konyol kalau engkau berani melakukan kebodohan QBWE Tokli berkata di dekat telinga kuihang. Lociampual, sungguh apa yang Lociampual lakukan itu membutuhkan kesabaran dan kebesaran hati yang luar biasa, kata pula Hihya dengan kagum. Airh, orang muda. Aku hanya belajar dari pendekar Qia di lembah naga itu dengan perbuatannya terhadap kedua orang guruku. Dibandingkan dia, sikapku ini bukan apa-apa. Aku dikeroyok oleh mereka dan terpaksa aku memelah diri. Akhirnya, karena aku terancam maut oleh pukulan berbahaya dari laki-laki itu yang amat liai, terpaksa aku pun mengeluarkan jurus simpanan untuk menandinginya. Dalam adu tenaga itulah, dia kalah dan terluka parah. Akan tetapi, aku tidak mau melukai istriku sehingga aku terkena beberapa pukulannya yang beracun. Melihat kekasihnya pingsan dan terluka, ia lalu memondongnya pergi dengan cepat. Aku mengobati luka-lukaku dan setelah sembuh, aku mengkhawatirkan keadaan istriku. Ku cari kemana-mana tanpa hasil, maka akhirnya aku kembali bertapa di sini dengan tekun. Dan ini hari ia muncul dalam keadaan lumpuh dan penuh dendam hendak membunuhku. Mendengar cerita itu, hei hei mengerutkan alisnya dan menghadapi QBWE Tokli. Tokli, benarkah apa yang diceritakan suamimu tadi benar atau tidak benar? Engkau harus menyerangnya. Engkau sudah berjanji dan kalau engkau melanggar janji, gadis ini tentu akan kubunuh lebih dahulu akan. Tetapi, kalau yang diceritakannya itu benar, bagaimana engkau kini menjadi lumpuh? Padahal, dalam perkelahian itu engkau tidak terluka oleh suamimu, kata hei hei. QBWE Tokli, sebelum aku memenuhi permintaanmu, ceritakanlah dahulu bagaimana engkau menjadi lumpuh dan tinggal puluhan tahun dalam guha itu, dan mana pula adanya laki-laki kekasihmu itu. Pertanyaan itu tepat, Kim Siu, apakah yang telah terjadi? Engkau tahu benar bahwa bukan aku yang membuat engkau menjadi lumpuh begini, sama saja. Engkau lah penyebabnya bentak nenek itu. Engkau telah melukainya secara hebat. Aku membawanya pergi dan dia mengenal tempat rahasia itu, sumur yang mempunyai lorong dan tembus sampai ke dalam guha di tengah tebing itu. Dia menyuruh aku membawanya ke sana. Setelah tiba di dalam guha itu, aku berusaha merawat lukanya. Akan tetapi lukanya terlampau parah. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat sembuh. Dia tidak ingin aku meninggalkannya lagi, ingin agar aku selamanya menemani dia di dalam guha itu, maka tiba-tiba dia lalu menyerangku dengan pukulan dasyat yang membuat kedua kakehku lumpuh sehingga aku tidak akan dapat keluar dari dalam guha itu tanpa bantuan orang lain. Ih, betapa kejamnya orang itu kuihang berseru, jijik. Bocah tolol. Dia melakukan itu karena cintanya kepada aku. Dia mengerahkan tenaga terakhir untuk membuat aku lumpuh agar aku tidak meninggalkannya lagi. Dia melumpuhkan kedua kakehku karena terlalu cinta padaku, nenek itu lalu menangis. Hei hei, kuihang dan laukin suami nenek itu tertegun dan tenggelam dalam perasaan masing-masing. Lalu, di mana dia? Ketika kami memasuki guha, kami tidak melihatnya, kata hei hei. Pengerahan tenaga dasyat yang dipergunakannya untuk melumpuhkan kedua kakehku itu membuat lukanya semakin parah. Akhirnya, dalam waktu beberapa bulan saja dia meninggal dunia dalam pelukanku, dan aku hidup sendirian di sana, penuh dendam kepada keparat ini. Aku menghabiskan waktu puluhan tahun untuk memperdalam ilmu, dalam keadaan lumpuh tak mampu keluar, dan dendamku kepada keparat ini semakin berkobar. Semoga Tuhan mengampuni dosa kita semua, kakek itu mengeluh, sudahlah, Kim Siu, turunlah engkau dari punggung nona itu. Bagaimanapun juga, engkau adalah istriku dan aku tetap cinta kepadamu. Turunlah dan mariku usahakan untuk mengobati kakekmu sampai sembuh, kuihang dan hei hei saling pandang dan mereka semakin kagum kepada kakek itu. Tak dapat disangsikan lagi. Cinta kasih kakek itu sungguh murni. Akan tetapi, kiu bewe atau lima Kim Siu membentak. Tidak. Engkau harus mampus di tanganku. Engkau lah yang menyebabkan aku kehilangan dia, dan menyebabkan aku selama puluhan tahun menderita sengsara. Hei hei, cepat maju dan serang dia, tidak perlu banyak cakap lagi. Kalau engkau membantah, gadis ini akan mampus dan tangannya yang mencengkeram tengkuk kuihang diperkuat, membuat gadis itu menyeringai karena nyiri. Hei hei tidak melihat jalan lain. Baiklah. Loh siang pual, terpaksa aku akan menyerang mu hei hei lalu maju, menyerang kakek itu yang cepat mengelap ketika melihat betapa cepat dan kuatnya gerakan pemuda yang menyerangnya. Tahulah dia bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan, akan tetapi dia pun maklum bahwa pemuda ini terpaksa menaati perintah Ma Kim Siu karena gadis putri ketua Cien Ling Pai itu telah ditawan dan dijadikan sandera. Perih rasa hatinya. Dia maklum karena dapat menduga bahwa tentu pemuda dan gadis itu telah menolong Ma Kim Siu keluar dari dalam guha, akan tetapi sebagai balas jasa, nenek itu malah menyandra dan memaksa mereka membantunya. Bagaimanapun juga, putri ketua Cien Ling Pai itu harus diselamatkan, demikian pikir hek hiat kwe ilau kin. Inilah kesempatan baginya untuk menebus dosa Suhu dan Subonya terhadap keluarga Cia. Suhu dan Subo telah membunuh istri Cia Han Piong, dan kalau sekarang dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan seorang gadis keturunan keluarga Cia, biarpun sedikit berarti dia telah mengurangi dosa Suhu dan Subonya. Dia harus berkorban, itulah satu-satunya jalan. Kalau dia kalah dan rogoh terbunuh oleh pemuda ini, tentu gadis putri ketua Cien Ling Pai itu akan dibebaskan. Akan tetapi, dia tahu akan kecerdikan istrinya. Kalau istrinya mengetahui bahwa dia mengalah dan berkorban, belum tentu gadis itu dibebaskan. Untung baginya, pemuda itu lihai sekali, melihat dari gerakannya dan tenaganya, sehingga tidak akan terlalu sukar baginya untuk berpura-pura kalah sehingga menerima pukulan maut yang akan dapat menewaskannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Maka, dia pun kini menangkis dan membalas serangan sehingga seolah-olah terjadi perkelahian sungguh-sungguh dan mati-matian antara Hek Hiat Kwei Lawukin dan Hei Hei. Bagaimanapun juga, Hek Hiat Kwei adalah seorang yang sejak mudanya berkecimpung dalam dunia persilatan, maka seperti para tokoh persilatan pada umumnya, dia pun memiliki satu kelemahan, yaitu ingin sekali melihat atau menguji ilmu silat apabila bertemu lawan yang pandai. Kini, berhadapan dengan Hei Hei dan melihat gerakan yang amat hebat dari pemuda ini, timbulah kegembiraan dalam hatinya dan biarpun dia sudah mengambil keputusan untuk mengorbankan diri dan menyerahkan nyawanya demi keselamatan Putri Ketua Chin Ling Pai, dia akan memuaskan hatinya lebih dulu dengan menguji kepandayan pemuda ini. Sebaliknya, penyakit yang serupa juga melanda watak Hei Hei. Ketika pemuda ini melihat gerakan kakek itu, merasakan kekuatan yang terkandung dalam kedua lengannya, dia pun merasa gembira dan ingin menguji sampai di mana kelihayan kakek itu. Inilah sebabnya maka kedua orang ini mengeluarkan kepandayan dan mengerahkan tenaga secara sungguh-sungguh dan nampak keduanya seperti terlibat dalam perkelahian yang mati-matian. Demikian hebat gerakan kedua orang ini sehingga kuihang sendiri, juga nenek iblis itu, dapat dikelabui. Setelah bertanding dan merasa puas melihat betapa pemuda itu benar-benar hebat dan dia tahu bahwa tingkat kepandayan pemuda itu tidak kalah olehnya, Hei Hei Kwi baru merasa puas dan dia pun kini ingin mengakhiri perkelahian dengan mengorbankan nyawanya. Hei Hei sedang melancarkan serangan dasyat, dengan tangan kiri mencengkeram lambung dan tangan kanan menampar ke arah ubun-ubun kepala. Serangan ini dasyat sekali, angin pukulannya menyambar ganas. Hei Kwi sengaja mempelambat gerakannya mengelak dan menangkis dan dia merasa yakin bahwa serangan itu tentu akan mengenai dirinya terutama bagian ubun-ubunnya agar dia dapat tewas dengan cepat. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa heran rasa hatinya ketika pada saat yang tepat, sama sekali tidak kentara, pemuda itu menyelewankan serangannya sehingga meleset dan tidak mengenai sasaran, seolah-olah terlak atau tertangkis. Dan pada saat dia membalas dengan tendangan yang ringan saja, tendangannya itu mengenai pangkal paha pemuda itu yang membuat Hei Hei terhuyung ke belakang. Hampir saja Hei Kwi berseru heran. Ini tidak mungkin, pikirnya. Tadi dia mengeluarkan ilmu tendangan simpanannya yang amat dasyat, dan semua tendangan dapat dihindarkan pemuda itu. Mana mungkin tendangan ringan saja dapat mengenai paha dan membuat pemuda itu terhuyung? Dan serangan pemuda tadi pun sengaja diselewengkan. Ini hanya berarti bahwa pemuda itu sengaja mengalah. Akan tetapi apa maksudnya? Ketika dia mengangkat muka memandang dengan tajam, dia melihat betapa pemuda itu berkedip kepadanya. Kiu Bwe Tokli tidak melihat kedipan ini karena ia berada di punggung nona yang berdiri di belakang pemuda itu. Dan dia pun bukan orang bodoh. Pemuda ini sengaja mengalah tentu mempunyai maksud dan merupakan suatu siasat. Maka, biarpun dia belum dapat menduga dengan tepat apa maksudnya, dia mengambil keputusan untuk ikut bersandiwara. Engkau masih belum menyerah kalah bentaknya ketika melihat pemuda itu maju lagi menyerang. Kini dia bahkan mengeluarkan lagi ilmu-ilmunya yang paling dasyat. Tadi, semua ilmu simpanannya dapat digagalkan oleh pemuda itu, Akan tetapi sekarang, begitu dia membalas dan mendesak, pemuda itu segera kelihatan terdesak sekali dan beberapa kali terhuyung, dan main mundur saja. Kakek itu semakin yakin bahwa lawannya benar-benar bersandiwara, memainkan suatu siasat. Melihat betapa hei-hei terdesak hebat, Kui Hang berseru. Nek, lihat. Hei-hei terdesak terus. Turunlah, biar aku yang membantunya menghadapi kakek itu mendengar teriakan gadis itu, Mengertilah hek-hiat kwei apa maksud permayan sandiwara lawannya. Tentu untuk mengelabui QBWE Tokli agar mau membebaskan gadis itu agar dapat membantu mengeroyuknya. Maka dia pun mendesak semakin hebat dan sebuah tamparan tangan kirinya diterima dengan sengaja namun tidak kentara oleh hei-hei, Membuat tubuh hei-hei terpelanting, akan tetapi pemuda itu tidak sampai roboh. Dia menyusulkan tendangannya yang dapat dihilangkan oleh hei-hei. Tokli, lihat, dia makin payah kata Kui Hang yang benar-benar merasa khawatir. Hem, jangan ribut dan jangan bergerak. Dia belum kalah kata Nenek itu, sepasang matanya dengan tajam dan cerdik mengamati gerakan kedua orang itu. Tapi, Nek, kalau sampai dia benar-benar kalah dan tewas, tentu engkau dan aku akan tewas pula di tangan kakek itu Kui Hang membantah. Des pada saat itu, hei-hei terkena pukulan pada pundaknya dan sekali ini tubuhnya terguling-guling dan terbanting keras sampai debu mengepul dan pemuda itu memuntahkan darah segar. Sejak tadi saja hei-hei menaruh perhatian akan percakapan antara Kui Hang dan Nenek itu. Melihat betapa Nenek itu masih belum terpancing, dia sengaja menerima hantaman tadi dengan pundaknya dan dengan tingkat kepandainya yang tinggi, dia mampu berlagak seolah-olah dia terluka parah dan muntahkan darah segar. Sekali ini Kiu Bwe Tokli terjebak. Melihat keadaan pemuda itu memang parah, ia lalu berkata, Kui Hang, majulah akan tetapi biar aku yang membantu hei-hei dengan girang Kui Hang meloncat ke depan dan melihat gerakan yang amat ringan dari gadis itu, diam-diam Hek Hiat Kwei terkejut. Kiranya putri ketua Chin Ling Pai itu pun memiliki din Kang, ilmu meringankan tubuh, yang hebat sekali. Dia merasa kagum. Akan tetapi karena gadis itu telah berada di depannya dan istrinya telah menyerangnya dengan cambuk ekor sembilan yang amat berbahaya, dia pun meloncat ke belakang. Hei-hei bangkit dan mengerling ke arah Nenek itu. Ternyata Nenek itu tetap hanya memergunakan tangan kanan untuk memainkan cambuknya, sedangkan tangan kiri masih mencengkeram tengkuk Kui Hang. Maka dia pun maju lagi dan membantu Nenek itu mengkroyok Hek Hiat Kwei. Hek Hiat Kwei segera terdesak hebat. Dengan kagum dia melihat betapa istrinya, walaupun kedua kakinya lumpuh, telah memperoleh kemajuan pesat dengan gerakan cambuknya, dan juga tenaga sin Kang yang terkandung dalam gerakan cambuk itu kuat bukan Nenek. Biarpun lumpuh, karena digendong seorang gadis yang memiliki gin Kang sedemikian hebat, gerakannya tentu saja menjadi semakin lincah. Cambuk itu meledak-ledak dari sembilan penjuru karena cambuk sembilan ekor bergerak dengan aneh, masing-masing ekor seperti hidup tersendiri. Ada yang menotok, ada yang melecut, ada pula yang membabat, dan setiap ekor cambuk menyambar bagian tubuh yang berbahaya. Hei Hei yang beraksi telah menderita luka itu, membantu dengan kacau sehingga seringkali dia malah menghalangi sambaran cambuk. Beberapa kali Nenek itu memaki dan membentaknya agar minggir. Hei Hei Kwi kini melihat kesempatan bagaimana untuk menolong nona itu, tanpa mengorbankan nyawanya walaupun bukan tidak terbahaya. Dia harus dapat membuat Nenek itu melepaskan cengkeramannya pada tengkuk gadis itu, dan satu-satunya jalan adalah membuat cambuk itu tak berdaya agar Nenek itu terpaksa menggunakan tangan kirinya.